Beberapa kabupaten dan kota itu bisa juga yang cukup hanya di kecamatan teman-teman Dan ini teman-teman tidak perlu untuk melakukan surat Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi Berbagi wawasan menambah pengetahuan Halo teman-teman Radar Edukasi pada video kali ini Ini kita akan membagikan tutorial ataupun cara bagi kalian semuanya Yang ingin melakukan perubahan data pada elemen di KTP Data di KTP, KTP elektronik Ini kan ada banyak nih Misalnya ada nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, keluarga negaraan Dan hingga berlaku Khusus pada hingga berlaku ini Teman-teman kalau KTPnya teman-teman belum berlaku seumur hidup Itu artinya teman-teman harus melakukan perubahan Karena kalau KTP sekarang itu berlakunya seumur hidup Tidak lagi 5 tahun sekali harus melakukan perpanjangan Tidak seperti SIM ya Surat izin mengumudi Baik motor ataupun mobil tidak seperti itu Untuk cara-tata cara atau syarat teman-teman melakukan perubahan elemen data di KTP ini Teman-teman syaratnya haruslah membawa fotocopy kartu keluarga yang terbaru Jadi membawa fotocopy kartu keluarga yang terbaru Dan untuk syarat selanjutnya yang harus teman-teman bawa atau yang harus teman-teman ini ya Yang harus teman-teman bawa adalah kartu KTP lama yang asli Jadi harus membawa kartu KTP lama yang asli Tunjukkan mana yang salah Mana yang salah Terus teman-teman ingin melakukan perubahannya di bagian apa Itu adalah syaratnya Yang bisa melakukan permohonan untuk cetak Cetak ulang nih KTP Khusus untuk yang melakukan perubahan data Itu adalah yang bersangkutan Jadi individu yang bersangkutan Dan yang kedua adalah orang lain dalam satu kartu keluarga Jadi bisa juga anak istri yang penting dalam satu keluarga ini teman-teman Itu bisa melakukan Dan demikian Dengan demikian teman-teman Yang melakukan pelayanan cetak KTP elektronik Itu kalau misalnya diwakilkan Harus membawa surat kuasa dari yang bersangkutan Yang memang lebih simpelnya Teman-teman yang merasa ke melanggung pelanggungan perubahan itu Sesibuk apapun tetap diusahakan untuk datang Terus ke kantor Dukcapil Atau di beberapa kabupaten dan kota Itu bisa juga yang cukup hanya di kecamatan teman-teman Dan ini teman-teman tidak perlu Untuk melakukan surat di kantor kepolisian Khusus di kantor kepolisian itu adalah Terkait dengan surat kehilangan dari kantor kepolisian Itu kalau teman-teman KTP-nya KTP elektronik teman-teman itu hilang Tapi kalau teman-teman ingin melakukan perubahan Hanya itu Nanti teman-teman bawa ke kantor Dukcapil Dan atau ke kecamatan Di beberapa daerah itu ada kecamatan Nanti menunggu Saratnya blanko yang ada di kantor Dukcapil Atau di kantor kecamatan Di mana teman-teman ada Itu sudah tersedia Sudah ada Kalau misalnya tidak ada Teman-teman harus menunggu sampai dengan tersedia Barangkali itu teman-teman Cara untuk melakukan perubahan elemen data di KTP Semoga saja bermanfaat Terima kasih telah menonton Bye-bye Terima kasih telah menonton